Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat dan saudara-saudara kita semua semoga sehat selalu kita kembali lagi di UJS channel di video kali ini aku saya akan sedikit berbagi pengalaman untuk cara-cara memperbaiki TV kali ini UJS channel kedapatan yang saya pesan TV Polytron Uslin 21in Uslin dengan gejala seperti ini saya ini coba saya nyalakan listrik jet AC saya tanjepkan ini enggak ada nggak ada LED indikator nggak nyala sama sekali TV ini tidak memakai switch on off di powernya jadi TV ini langsung tanjep ini saya nyalakan nah ini LED indikatornya tidak nyala sama sekali berarti ini mati total oke dan langsung saja nanti kerusakan apa saja Mari kita perbaiki dan gimana kerusakannya dan seperti apa nanti saya jelaskan Oke saya matikan dulu nah ini mesinnya agak kotor akan saya bersihkan dulu nah ini mulai perbaikan langkah-langkah berikut akan saya coba lagi setelah itu saya langsung ngetes di bagian AC AC in nah disini ini di bagian AC nya disini ini kalau normal seharusnya nah ini aku saya pesiskan di 250 AC saya tes mulai dari AC nah ini soket pertama ada 220 volt AC diteruskan ke sini langsung nah ini ini melalui si kering tapi dia sudah enggak nyambung disini ini ada si kering Hai berarti ini si keringnya putus Hai dan si kering putus ini tidak pasti si keringnya saja yang rusak si kering ini kalau si kering ini jadi putus itu biasanya ada komponen yang di depannya ini di rangkaian seterusnya ini pasti ada yang rusak jadi si kering ini untuk menjaga apa arus yang masuk ke suatu perangkat Hai dan dia kalau mengalami kerusakan atau mengalami shot itu si kering ini pasti putus jadi dia bertugas untuk memberi keamanan dari listriknya oke nah ini saya matikan dulu soalnya ini si kering yang sudah putus saya mengetes di bagian komponen yang di depannya soalnya si kering ini putus saya mengetes di bagian komponennya ini ada empat di odak Hai empat di odak berfungsi untuk Hai menyerahkan arus asing jadi DC ini ada empat di odak Hai aja dulu Hai mengubah arus asing jadi DC nah ini di odak saya cek dulu lalu cek ini ini jalan ini nggak jalan lalu ini jalan ini enggak jalan bagus ini bagus Hai di odaknya bagus lalu masuk ke elko lalu gonya ini nomornya 100.400 por Hai saya ini akan mengetes di ini dulu Hai di PT C nya PT C ini berkugas untuk memberi arus tegangan AC ke gosin Hai bilik di lewitan gosinnya nah ini saya akan mengetes di sini Hai dan biasanya TV tabung ini biasanya sering sekali kerusakannya di PT C jadi saya curiga dengan di PT C nya Hai ini sementara saya tes seperti ini jalannya kecil sekali berarti dia mungkin nggak ada pengaruh nah ini ini ke koil Hai kumparan gosinnya Hai eh ada sekitar 25 Ohm Hai jadi ini saya anggap normal Hai dan seterusnya ini Hai saya mengetes di bagian fatnya Hai ada transistor fat saya tes ini Hai nah ini nggak jalan hai 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 jadi Hai sepertinya ini juga normal ini kayaknya elko nya sudah pembung kemungkinan elko nya ini rusak akan saya tes dengan aku ESL dulu ini saya tes dengan aku ini Hai apa dia masih berusaha dengan normal atau masih bab burus nah ini Hai ini saya tes lihat ESL nya ini cuma jalan separuh Hai jalan separuh jadi elko ini positif sudah berkurang kondisinya kira-kira sudah dikabelu persen Hai ini saya ganti dulu saya lepas lalu saya ganti hai 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 nah ini teman-teman elko nya sudah mengeluarkan cairanya Hai jadi ini positif rusak saya ganti dengan yang baru nah ini saya ganti dengan yang ini ini akan saya tes dulu sebelum saya gantikan nah saya tes lihat aku nah ini posisi di nol ini masih 100% normal Hai ganjang ini nah ini saya praktekkan Hai ini yang baru Hai nol ini yang sudah mengeluarkan cairan ini sudah rusak Oke diganti hai 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 Hi there i değ policy kering saya ganti Oke setelah saya ganti sikering sudah saya ganti dengan yang baru yang saya coba nanti hasilnya gimana ini akan saya saya pasang disini dengan posisi di 200 atau 1000 volt DC soalnya ini nanti kalau keluar tegangan 300 volt saya tancapkan listriknya ini sudah keluar 300 volt oke setelah itu saya mengetes di bagian tegangan sekunder disini di 110 biasanya ini tegangan 12-nya politron ini 110 volt nah ini ini masih posisi stand-by berarti dia ini ini di bagian primernya tadi itu tidak ada masalah ini di bagian sekundernya ada tegangan ini tegangan 110-nya sementara ini masih stand-by ada tegangan sekitar 60 volt ini masih posisi stand-by oke jadi tegangan yang lain mungkin sudah ada saya tes nah ini posisi di 10 volt DC tegangan aktifnya ini ada tegangan 3 volt nah ini semua tegangan ini sementara masih kecil semua cuma ada tegangan tegangan aktif ada tegangan 38 ini tegangan aktif 38 ini sementara dia stand-by ada tegangan sekitar 11 volt ini mengisi arus di tegangan 5 volt-nya untuk memberi arus aktif ada tegangan aktifnya sekitar 5 volt nah ini ya putar di 10 volt nah ini di bagian sini ini ada tegangan 5 volt ini ada tegangan 5 volt tegangan aktif untuk posisi stand-by nanti kalau sudah start tegangan ini naik menjadi 38 volt jadi memutus di transistor ini jadi kalau start transistor ini tidak berfungsi tidak mengirim tegangan yang 38 tadi tidak tidak dikirim ke tegangan 5 volt tapi diganti untuk tegangan yang yaitu ada tegangan 10 volt yang ini masuk ke bagian tegangan yang aktif tadi oke jadi ini sementara tegangan masih ada 5 volt untuk tegangan aktif IC program atau IC memory ini ada tegangan 5 volt-nya nomor 5 ini ada tegangan aktif di KPI IC nomor 8 lalu ini saya start saya kembali ke bagian B12-nya disini yang tadi 60 volt nah ini ini panelnya socket panel saya pasang biar nanti bisa di start soalnya ini tombol start-nya di panel ini kan saya start ini tadi tegangan 60 di sini saya mengetes di sini aja jadi tidak saya balik di R yang 5 volt ini itu ada tegangan 60 nah ini akan saya start dulu saya start start nah ini tegangan naik menjadi 100 kita 110 berarti tidak ada masalah ini sudah bisa nyala sedikit oke tegangan tadi saya kembali ke sebelumnya tegangan yang tadi ada tegangan 11 volt nah disini yang tadi posisi stand B tegangan 38 yang tadi sementara stand B sementara ada tegangan 11 volt ini sudah start tegangan ini ada 38 nah jadi kalau stand B tegangan ini cuma ada 11 volt kalau start naik menjadi 38 dan yang lain tegangannya yang tadi 3 volt sekarang naik menjadi 11 volt sama ini untuk audionya audionya 9 volt dan ini B plusnya yang tadinya 60 volt posisi stand B 60 volt sekarang 110 atau kurang lebih 110 volt nah TV ini sudah normal dan juga bisa menyala oke saya perlihatkan hasilnya ini tidak saya matikan ini masih posisi hidup saya pasang langsung saya pasang abel-abelnya ini posisi masih menyalah ini masih posisi stand B akan saya start on ini sudah nyalah sudah oke TV sudah berhasil oke jadi TV ini tadi mati total yang terjadi itu kerusakan yang pertama yang memicu kerusakan pertama itu dari elgonya elgonya yang ini jadi elgonya yang ini itu sudah mengeluarkan cairan mungkin ada konsletnya di dalamnya jadi si kringnya ikut putus dalam penggantian si kring sama elko ini dalam penggantian komponen tersebut TV sudah bisa menyala dengan rumah seperti ini oke oke teman-teman itulah sedikit masukan dari saya yang sama-sama masih belajar semoga bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kita semua terima kasih salam dari kami UCS channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mendapatkan peluang juga syuting dari luar kontak penalti bisa diser